Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Afila Mubinon, min saya 192.504.2012 Saya dari Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar tahun 2019 Di sini saya akan menjelaskan mengenai media transmisi Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika Untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data Secara garis besar, media transmisi dibagi menjadi dua kategori Yaitu guided media atau media terpandu dan guided media atau media tidak terpandu Guided media atau wired merupakan sinyal listrik atau gelombang-gelombang Dituntun transmisinya menggunakan media fisik Jaris-jarisnya seperti twisted pair cable, flexial cable, dan fiber optic cable Yang kedua yaitu guided media atau wireless Yang merupakan sistem gelombang elektromagnetik Dalam mengirimkan informasi tanpa ada perangkat fisik yang menentunnya Jenis-jenisnya yaitu yang pertama gelombang radio Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data Kelebihan transmisi gelombang radio adalah dapat mengirimkan isyarat dengan posisi seimbang Dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak Frekuensi yang digunakan dalam radio yaitu 3 kHz sampai dengan 3 GHz Yang kedua yaitu gelombang mikro Gelombang mikro merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi dalam satuan GHz Yang meliputi kawasan ultra-high frequency, super-high frequency, dan extra-high frequency Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan warnet dan layar dan penyedia layanan atau ISP Keuntungan menggunakan gelombang mikro adalah akuisisi antar menara tidak begitu dibutuhkan Dapat membawa jumlah data yang besar, biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas Frekuensi yang tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil Serta kelemahan gelombang mikro adalah rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pula dengan pesawat terbang yang terbang di atasnya Selanjutnya yaitu infra merah Infra merah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 MB per second Dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya Keuntungan infra merah adalah kebal terhadap interferensi radio dan elektromagnetik Infra merah mudah dibuat dan murah, instalasinya mudah, mudah dipindah-pindah, dan keamanan yang lebih tinggi daripada gelombang radio Kelemahan infra merah adalah jaraknya yang terbatas, tidak dapat menembus dinding, harus ada lintasan lurus dari pengirim ke penarima Serta tidak dapat digunakan di luar ruangan karena akan terganggu oleh cahaya matahari Dan yang terakhir adalah satelit Satelit merupakan media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi yang lain Satelit yang mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi memiliki angular orbital venosity yang sama dengan orbital venosity di bumi Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasiuner terhadap bumi apabila satelit tersebut mengorbit di atas katulistiwa Pada prinsipnya, dengan menempatkan 3 buah satelit geostasioneri pada posisi yang tepat dapat menjangkau seluruh permukaan yang ada di bumi Ada pun keuntungan dari penggunaan satelit yaitu Pertama lebih murah dibanding menggelar kabel antarbenua Yang kedua dapat menjangkau seluruh permukaan bumi yang luas termasuk daerah terpencil dengan populasi yang rendah Yang ketiga yaitu meningkatnya trafik telekomunikasi antarbenua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial Kelamahan dari penggunaan satelit yaitu keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran yang besar Biaya investasi dan asuransi yang masih sangat mahal Serta atmospheric losses yang besar untuk frekuensi di atas 30 GHz membatasi pengguna frekuensi karir Baiklah cukup sekian materi yang dapat saya paparkan Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel PTA OENYAK19 Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih